Oke guys, hari ini gue berada di Alun Alun Camis Dan kebetulan teman-teman dari subscriber Menanyakan keberadaan telur dulu atau ayam dulu Tonton sampai habis ya guys Biar gak salah paham lagi Untuk yang belum subscribe, dari sekarang subscribe dulu Karena dengan subscribe gue rela bikin video yang kayak beginian Oke guys, terima kasih banyak Gue damang gak? Damang Gio Gio Jadi kayak aku mau nanyain Tentang keberadaan telur dulu atau ayam dulu nih Ayam dulu lah Ayam dulu Alasannya kenapa Kang? Kalau gak ada ayam, dari mana telurnya? Iya bener Kalau Kang sendiri gimana itu pendapatnya? Sama Oke Kang, makasih banyak ya Kang Kita gangguin mereka yuk Ini sih Ini mau nanya ya boleh Mau nanya tentang keberadaan telur dulu atau ayam dulu nih Kang Oh saya mah bukan orang camis Oh saya mah bukan orang camis Bukan orang camis? Bukan orang camis Iya gak apa-apa Baru pertama sekali kesini Baru kesama kesini Oh ya gak apa-apa lah Saya juga dari cipat uja Kang Mau bikin vlog tentang keberadaan telur dulu atau ayam dulu nih Menurut pendapatnya Kang Gimana? Tentang asal usul keberadaan telur dulu atau ayam dulu nih Kang Jadi sebelum ayam jengdauk di uja lah Iya bener Pak turut ya Kang Baiklah kan Keras lanjut perjalanan ini ya Kang selamat sore nih mau nanya nih tentang asal-usul keberadaan telur dulu atau telur ayam-ayam berasal dari warungnya dari ayam betina terus menetas telur dulu terus menetas setelah itu jadi anak ayam anak ayam jadi kayak jadi ayam dewasa kayak gitu ayam ayam tahun kegola telur dulu lalu menetek di mana di ayam juga jadi bikin bingung ya Kang iya oke terima kasih banyak ya Kang iya iya oke nanti dia disari Gio Kabayan ya Oke siap Oke selamat sore jadi gini ya teh ini mau nanyain tentang asal-usul keberadaan telur dulu atau ayam dulu nih oke 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 mungkin kayak gitu aja ya teh nanyainya ya terima kasih banyak teh ini jelas ya karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman telah menciptakan makhluk hidup termasuk hewan berpasang-pasangan jadi yang diciptakan adalah ayam baru kemudian telur dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan seperti laki dan perempuan langit dan bumi daratan dan lautan agar kalian mengingat keesan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan dan mengingat kekuasanya seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat azariyat ayat 49 nah seperti itu guys keyakinan terdulu baru ayam awalnya merupakan pemahaman dari ahli filsafat yang banyak menurungi hakikat kehidupan dengan menggunakan akal dan logika saja nah lo dalam berpikir mereka mengira dunia ini bisa terjadi secara kebetulan sehingga perlu diselidiki mana yang lebih dahulu ayam ataukah telur nah saya Abdullah Almani berkata penemuan pernyataan telur dahulu dari ayam adalah dukungan untuk teori Darwin mengenai penciptaan dan evolusi teori ini bersandar pada teori penginggaran terhadap Tuhan mereka mengira ini terjadi secara kebetulan ya guys baru-baru kali ini diskompori sains menemukan fakta ilmiah mana yang lebih dahulu ada menurutnya ayam lah yang pertama kali ada hal ini karena terlalu membutuhkan setur berupa protein tertentu yang hanya diproduksi oleh ayam betina Stephen Wauking mengemukakan jika terur duluan itu salah yang benar adalah ayam duluan pada musim panas di tahun 2010 para peneliti Inggris meretakan terur ayam sampai akhirnya mereka menemukan bahwa protein yang dibutuhkan untuk membentuk canggang telur itu secara eklusif hanya ditemukan di ovarium ayam jadi jelas ya guys pertama kali ada itu adalah ayam kemudian baru telur selamat menikmati